Syakban, berbeda kalau di bulan Rojab sama Ramadan Makanya Nabi tadi sampai mempertegas Syakban itu antara Rojab dengan Ramadan Seakan-akan Rasul mengingatkan kita Yang diingat orang Rejab Yang diingat orang Ramadan Lihat kalau sudah masuk bulan Rojab Sampai ada istilah poso Rejab Rejapan Rame Sampai mengadakan Israq Mi'rod Bulan Rojab Sebenarnya lagi kan Israq Mi'rod katanya 27 Rojab, tanggal merah Katanya Bapak Ibu Di hidup-hidupkan bulan Rojab Apalagi Ramadan Paginya ada kajian pada subuh Rame Ramadan Syakban sepi Makanya Nabi mengatakan bulan ini Bulan yang sering dilalaikan manusia Terus Ustaz kaitannya sama kita itu apa Laini merinding saya Katanya Ibn Rojab Alhamdulillah Rahimahullah Orang itu Orang itu Kalau suka menghidup-hidupkan Waktu yang sering dilupakan oleh orang Ganjarannya besar Ganjarannya besar Contoh Contoh Solat tahajud Di saat manusia terlelap tidur Ada sebagian manusia Yang tidak tidur Tetapi menghabiskan waktu malamnya Untuk maksiat Ada lagi sebagian kaum muslimin Na'udzubillah Yang menghabiskan waktunya Dengan perbuatan sia-sia Nonton bola Menghabiskan di depan layar kaca Tapi ada yang Allahu Akbar Setelah solat witir Ya Rab Di saat manusia lalai Terlelap dengan tidurnya Terlelap dengan maksiat Terlelap di warkop Warkop Tapi dia berdoa Ya Rab Uistimewa Makanya kata Kata para alim ulama Satu-satunya solat sunnah Cuman satu Satu-satunya solat sunnah Yang masuk di Quran Ya cuman tahajud Tidak ada solat dua Tahiyatul masjid Ada Hanya tahajud Ada di surat Al-Isra Surat Bani Israel Hanya tahajud Dan orang yang solat tahajud Dalilnya jelas Jaminannya surga Makanya Sekali lagi Orang itu Kalau suka Menghidup-hidupkan Amalan Di saat manusia Banyak yang lalai Ganjarannya besar Termasuk syahban Sesaat lagi Akan menyapa kita Hidupkan Hidupkan Ya Contoh-contoh lain Contoh Saya akan Wa kula Bidiatin Dolalah Wa kula Dolalatin Finnar Selain Untuk melaksanakan Ibadah Ibadah Nabi Nabi sudah Tidak dimanfaatkan Dengan baik Apa dua nikmat tersebut Yang bisa menjadi Bumerang Yang bisa menjadi Kerugian Bagi seorang Hamba Allah Yang pertama Kata Nabi As-Sihah Sehat Yang kedua Wal-Farakh Nikmat Kesempatan Nikmat Waktu luar Bapak 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 Mohon Maaf Mohon Maaf Masih Banyak Di luar Sana Orang-orang Yang diberi Oleh Allah Fisik Yang sehat Jasmani Yang sehat Tetapi Dia tidak Diberi Oleh Allah Kesempatan Untuk Salat Berjamaat Di masjid Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Duduk Sejenak Mendengarkan Ayat-ayat Allah Mendengarkan Sabda-sabda Rasul Dalam Tolabul Ilmi Waktunya Habis Sehatnya Digunakan Untuk Duniawi Kepala Jadi kaki Kaki Jadi kepala Banting Tulang Peras Keringat Semuanya Untuk Duniawi Dikasih Sehat Tidak Dikasih Kesempatan Salat Dua Rukaat Salat Dua Yang Tidak Butuh Waktu Lebih Dari Lima Menit Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Berjamaat Di masjid Maka Orang Seperti Ini Akan Rugi Di akhirat Kela Sebaliknya Ada Orang Yang Diberikan Oleh Allah Kesempatan Yang Banyak Waktunya Lapang Tapi Maaf Tidak Diberi Sehat Oleh Allah Dia 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 Diberi Berada Di atas Pembaringannya Semua Selang Masuk Ketubuhnya Dia Diberi Berada Di satu Ruangan ICU Semua Selang Masuk Ketubuhnya Disebut Orang Mati Tapi Masih Hidup Karena Alat Terekam Jantungnya Masih Menyala Dibilang Orang Hidup Seperti Orang Mati Dibilang Orang Mati Seperti Orang Hidup Kalau sudah Seperti Ini Tidak Bisa Tahajud Tidak Bisa Puasa Senin Kamis Tidak Bisa Zikir Pagi Petang Tidak Bisa Melakukan Ibadah Dengan Sempurna Kenapa Karena Dia Yaitu Merasakan Betapa Hebatnya Sakit Yang Harus Diderita Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Malam Hari Ini Kita Diberi Oleh Allah Dua Duanya Nikmat Sehat Dan Nikmat Kesempatan Untuk Beribadah Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Semua Tercatat Di Sisi Allah Hamba-hamba Yang Pandai Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Mengajarkan Kepada Kita Sebuah Doa Doa Agar Kita Menjadi Hamba Yang Banyak Mengingat Allah Banyak Bersyukur Kepada Allah Dan Doa Itu Dibaca Pada Dua Keadaan Yang Pertama Sebelum Salam Ketika Tahiyat Tashaud Akhir Sebelum Salam Setelah Kita Membaca Allah 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 Inni A'udzubika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Qabri Dan Seterusnya Setelah Kita Membaca Allah Inni Zolam To Nafsi Zulman Kathira Wa Layakfir Zunuba Dan Seterusnya Fakfirli Maghfiratan Min Indik Warhamni Dan Seterusnya Maka Nabi Juga Mengajarkan Doa Kepada Kita Tashaud Akhir Dan Juga Doa Itu Dibaca Setelah Salam Dalam Zikir Ba'da Salat Allah Tolonglah Aku Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Banyak Mengingat Mu Banyak Bersyukur Kepadamu Wahusni Ibadatika Dan Menjadi Seorang Hamba Yang Memperbagus Ibadah Kepadamu Mudah-mudahan Doa-doa Kita Semua Dikabulkan Oleh Allah Azza Wajalla Bapak Ibu Kau Muslimin Dan Muslimah Rahimani Warahimakum Allah Sebelum Materi Malam Hari ini Kita Mulai Maka Tidak Bosan-bosannya Selalu Saya Ulang-ulang Diawali Dengan Permohonan Maaf Mungkin Kajian Kita Malam Hari ini Tidak Terasa Nyaman Di Telinga Bapak Ibu Sekalian Kenapa Karena Kurang Lebih Hampir Dua Bulan Saya Mendapatkan Nikmat Berupa Pita Suara Yang Sedikit Terganggu Mudah-mudahan Ini Menurut saya Sudah Paling Lama Dalam Hidup Saya Jadi Lama Sekali Pita Suara Terganggu Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Kekhusuan Kita Dalam Menuntut Ilmu Malam Hari Ini Bapak Ibu Rahimani Warahimakum Allah Malam Hari Ini Kita Akan Lanjutkan Materi Kita Seperti Biasa Sabtu Pekan Kedua Di Mesjid Al-Mu'minun Ba'da Maghrib Kajiannya Membahas Kitab Yang Ditulis Oleh Syekh Adnan Tarsyah Hafizah Allah Ta'ala Yaitu Kitab Yang Berjudul Mada Yuhib Bun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Mada Yak Rahu Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Apa Yang Dicintai Nabi Dan Apa Yang Dibenci Oleh Nabi Sallallahu Wasallam Terakhir Kajian Kita Bulan Yang Lalu Kita Telah Menuntaskan Yang Dicintai Nabi Nomor Lima Kalau Tidak Salah Berapa Bulan Yang Lalu Dua Bulan Yang Lalu Karena Bulan Yang Lalu Itu Kita Tidak Membahas Materi Ini Jadi Kita Sudah Menuntaskan Yang Dicintai Nabi Nomor Lima Apa Itu yang Nomor Lima Nabi Menyukai Puasa Senin Dan Kamis Itu Hari ini Kita Masuk Nomor Enam Nomor Enam Bapak Ibu Sekalian Saya Melihat Didaftar Isi Di Buku Tersebut Rupa Rupanya Saya Ambilkan Materinya Berdekatan Dengan Bulan Yang Sesaat Lagi Akan Kita Hadapi Jadi Yang Dicintai Oleh Nabi Yang Nomor Enam Adalah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyukai Memperbanyak Puasa Di Bulan Syakban Sesaat Lagi Kita Akan Masuk Bulan Syakban Kalau Tidak Salah Kalender Yang Saya Lihat Satu Syakban Itu Jatuh Pada Tanggal 21 Februari 2023 21 Februari Jadi Kalau Begitu Satu Syakban 21 Berarti Tanggal 20 Februari Bagda Maghrib Itu Sudah Masuk Satu Syakban 20 Februari Bagda Maghrib Satu Syakban Insyaallah Karena Bulan Rojab Ini Umurnya 29 Hari Kalau Lihat Kalender Allah Baik Karena Sesaat Lagi Kita Memasuki Bulan Syakban Maka Materinya Saya Sesuaikan Nabi Menyukai Memperbanyak Saum Sunnah Puasa Sunnah Di Bulan Syakban Baik Bapak Ibu Kau Muslimin Dan Muslimah Rahimani Warahimakum Allah Ada Empat Dalil Ada Empat Dalil Yang Berbicara Tentang Masalah Ini Yang Akan Kami Sampaikan Malam Hari Ini Empat Dalil Dua Dalil Dua Dalil Bersumber Dari Hadis Nabi Yang Berbicara Nabi Menyukai Memperbanyak Puasa Sunnah Di Bulan Syakban Itu Dua Dalil Yang Dua Dalil Lagi Yaitu Berbicara Hadis Nabi Yang Berbicara Keistimewaan Bulan Syakban Jadi Intinya Empat Dalil Yang Dua Dalil Sesuai Tema Kita Yang Dua Dalil Tidak Sesuai Tema Tetapi Masih Ada Korelasinya Keistimewaan Bulan Syakban Baik Kita Akan Sebutkan Dalil Dalil Berikut Dengan Penjelasan Penjelasan Dari Para Ulama Kita Bahas Dalil Kesatu Minta Tolong Dibuka Kitab Sohetar Hib Watar Hib Jelitnya Jelit Dua Sohetar Hib Watar Hib Jelit Dua Hadis Nomor 1022 1022 Nomornya Agak Belakang 1022 Kita Dengarkan Dari Sahabat Usama Bin Zaid Radiyallahu An Nah Ini Kita Dengarkan Ayo Dari Usama Bin Zaid Radiyallahu An Dia berkata Wahai Rasulullah Rasulullah Aku Rasulullah Tidak Pernah Melihat Engkau Berpuasa Sunnah Dalam Satu Bulan Yang Paling Banyak Kecuali Puasamu Di Bulan Syakban Kalau Ramadan Jelas Bapak Ibu Wajib Ramadan Termasuk Rukun Islam Ngebleng Satu Bulan Nah Ini Puasa Sunnah Nabi Itu Kalau Sudah Di Bulan Syakban Meningkatkan Puasa Sunnah Makanya Sohabat Usama Bin Zaid Bertanya Aku Tidak Pernah Melihat Engkau Berpuasa Sunnah Yang Paling Banyak Dalam Sebulan Kecuali Puasamu Di Bulan Syakban Kenapa Kenapa Kalau Masuk Di Bulan Syakban Kau Perbanyak Kenapa Ternyata Bapak Ibu Nabi Menjawab Dengan Tiga Jawaban Nabi Menjawab Dengan Tiga Jawaban Apa Itu Satu Qala Dhalika Syahrun Yaghfulun Nasu Anhu Baina Rojab War Ramadan Silahkan Beliau Menjawab Silahkan Itu Adalah Bulan Yang Dilalaikan Oleh Manusia Ulang Lagi Ustad Itu Adalah Bulan Yang Dilalaikan Oleh Manusia Bulan Syakban Itu Bulan Yang Dilalaikan Oleh Manusia Bulan Yang Sering Dilupakan Oleh Orang Lanjut Di Antara Rojab Dan Ramadan Syakban Itu Di Tengah Tengah Antara Rojab Sama Ramadan Rojab Bulan Nomor Tujuh Ramadan Bulan Nomor Sembilan Dalam Kalender Ijriah Sedangkan Syakban Bulan Nomor Delapan Ada Di Tengah Tengah Bulan Ini Sering Dilalaikan Oleh Manusia Lanjut Alasan Nabi Yang Kedua Silahkan Ia adalah Bulan Dimana Amal Amal Diangkat Kepada Rob Alam Semesta Masya Allah Bulan Syakban Itu Bulan Diterimanya Seluruh Amal Setahun Sekali Setahun Sekali Amal Diterima Itu Kejadiannya Di Bulan Syakban Naik Semua Kepada Allah Jadi Yang Kita Lakukan Di Bulan Rejep Ini Termasuk Yang Sebelumnya Jumat Apa Ini Jumat Sani Bukan Jumat Akhir Jumat Sani Sebelumnya Lagi Jumat Ula Sebelumnya Lagi Robi Ula Akhir Sebelumnya Lagi Robi Ulawal Sebelumnya Lagi Safar Sebelumnya Lagi Yaitu Muharram Itu Semua Bahkan Setelah Syakban Ramadan Semuanya Itu Naik Ke Atas Berarti Bulan Syakban Bulan Seluruh Amalan Setahun Sekali Naik Kepada Allah Semuanya Diterima Istimewa Bulan Syakban Yang Sesaat Lagi Sepuluh Hari Lagi Kurang Lebih Akan Menjumpai Kita Lanjut Terakhir Fauhibbu Ini yang penting Disini Fauhibbu An Yurfa Amali Wa Anas Saim Silahkan Maka Aku Ingin Amalku Diangkat Sementara Aku Dalam Keadaan Berpuasa Itu Terjemahannya Perlu Dikoreksi Ustadz Karena Ada Kalimat Fauhibbu Yang Benar Maka Aku Senang Aku Suka Aku Senang Ketika Amalku Diangkat Ke Atas Aku Sedang Dalam Keadaan Berpuasa Jadi Bukan Aku Ingin Tetapi Aku Senang Fauhibbu Sesuai Dengan Tema Kita Yang Dicintai Nabi Yang Disenangi Nabi Nah Itu Baik Sekarang Kita Bahas Bapak Ibu Sekalian Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Yang Kita Dengarkan Tadi Pelajarannya Bapak Ibu Ada Tiga Tiga Pelajaran Dari Hadis Nomor Satu Hadis Nomor Satu Pelajarannya Tiga Apa Satu Nah Ini Menarik Ini Menarik Ini Kata Para Alim Ulama Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Dalam Hadis Tadi Bulan Syakban Adalah Bulan Yang Sering Dilalaikan Oleh Manusia Dimana Bapak Ibu Sekalian Ini Maksudnya Adalah Mereka Tidak Mengagungkan Bulan Syakban Berbeda Kalau Di Bulan Rojab Sama Romadhan Makanya Nabi Tadi Sampai Mempertegas Syakban Itu Antara Rojab Dengan Romadhan Seakan-akan Rasul Mengingatkan Kita Yang Diingat Orang Rejab Yang Diingat Orang Romadhan Lihat Kalau Sudah Masuk Bulan Rojab Sampai Ada Istilah Posoh Rejab Rejapan Rame Sampai Mengadakan Isra' Mikrod Bulan Rojab Katanya 27 Rojab Tanggal Merah Katanya Bapak Ibu Di hidup-hidupkan Bulan Rojab Apalagi Romadhan Paginya Ada Kajian Bada Subuh Rame Romadhan Saban Sepi Makanya Nabi Mengatakan Bulan Ini Bulan Yang Sering Dilalaikan Manusia Terus Ustadz Kaitannya Sama Kita Itu Apa Lain Merinding Saya Katanya Ibn Rojab Alhamdulillah Rahimahullah Orang Itu Orang Itu Kalau Suka Menghidup Hidupkan Waktu Yang Sering Dilupakan Oleh Orang Ganjarannya Besar Ganjarannya Besar Contoh Contoh Sholat Tahajud Di saat Manusia Terlalap Tidur Ada Sebagian Manusia Yang Tidak Tidur Tetapi Menghabiskan Waktu Malamnya Untuk Maksiat Ada Lagi Sebagian Kau Muslimin Na'udzubillah Yang Menghabiskan Waktunya Dengan Perbuatan Sia-sia Nonton Bola Menghabiskan Di depan Layar Kaca Tapi Tapi Ada Allah Setelah Sholat Wittir Ya Rab Di saat Manusia Lalai Terlelap Dengan Tidurnya Terlelap Dengan Maksiat Terlelap Di Warkop Warkop Tapi Dia berdoa Ya Rab Istimewa Makanya Kata Para Alim Ulama Satu-satunya Sholat Sunnah Cuman Satu Satu-satunya Sholat Sunnah Yang masuk Di Quran Ya Cuman Tahajud Tidak ada Sholat Dua Tahiyatul Masjid Hanya Tahajud Ada di Surat Al-Isra Surat Bani Israel Hanya Tahajud Dan Orang Yang Sholat Tahajud Dalilnya Jelas Jaminannya Surga Makanya Sekali Lagi Orang Itu Kalau Suka Menghidup Hidupkan Amalan Di saat Manusia Banyak Yang Laleh Ganjarannya Besar Termasuk Syahban Sesaat Lagi Akan Menyapa Kita Hidupkan Hidupkan Contoh Contoh Saya akan Perdengarkan Ayat Quran Contoh Memperbanyak Berzikir Mengingat Allah Pada saat Di Pasar Pada saat Di Mall Pada saat Manusia Disibukkan Dengan Perniagaan Perdagangan Tapi masih Banyak orang Yang zikir Berdoa Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Di pasar Di saat Manusia Repot Yaitu Mencari Barang Yang akan Dibeli Di saat Mereka Tawar Menawar Tapi ada Sebagian Orang Yang tetap Dia berzikir Mari kita Dengarkan Orang Yang seperti Ini Ganjarannya Bapak Ibu Luar Biasa Menghidup Hidupkan Amalan Di saat Manusia Disibukkan Dengan Perdagangan Yaitu Di pasar Tapi Dia tetap Berzikir Mana Ustadz Dalilnya Ayu Al-Quran Surat An-Nur Dibantu Ustadz Terjemahannya An-Nur Surat Nomor 24 An-Nur Surat 24 Ayatnya Ayat 37 Dan 38 Ustadz 37 Dan 38 An-Nur Surat An-Nur Ayat 37 Dan 38 Masya Allah Dari sini Aja kelihatan Pahalanya Lihat ini Di saat Manusia Sibuk Berdagang Disibukkan Dengan Yaitu Tawar Menawar Dan Seterusnya Dia tetap Mengingat Allah Ganjarannya Apa Besar An-Nur 37 38 Allah Silahkan Ustadz Orang yang Tidak Dilalaikan Oleh Perdagangan Dan Jual-beli Dari Mengingat Allah Melaksanakan Solat Terus Dan Menunaikan Zakat Terus Mereka Takut Kepada Hari Ketika Hati Dan Penglihatan Menjadi Guncang Terus Lanjut Mereka Melakukan Itu Agar Allah Memberi Balasan Kepada Mereka Dengan Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Nah Apa Balasannya Ustadz Mereka Yang Mengingat Allah Di Tengah Banyak Orang Yang Sibuk Dalam Perniagaan Dan Agar Dia Menambah Karunianya Kepada Mereka Dan Allah Memberi Rezeki Kepada Siapa Saja Yang Dia Kendaki Tanpa Batas Allah Akan Berikan Rizkinya Dicukupi Rizkinya Oleh Allah Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwasannya Kembali Ke materi Kita Orang Itu Kalau Suka Menghidup Hidupkan Amalan Di Saat Manusia Banyak Yang Lalai Ganjarannya Besar Bapak Ibu Itu Pelajaran Pertama Dari Hadis Nomor Satu Sekarang Pelajaran Yang Nomor Dua Kan Ada Tiga Pelajaran Di Dalam Hadis Tadi Menunjukkan Tentang Keutamaan Yang Besar Di Bulan Syaban Apa Itu Semua Amalan Diterima Oleh Allah Azza Wajallahu Bapak Ibu Harus Tahu Ada Amalan Itu Yang Diterima Setahun Sekali Yaitu Syaban Ada Amalan Itu Yang Diterima Oleh Allah Sepekan Dua Kali Senin Kamis Dan Materi Ini Sudah Saya Sampaikan Pada Kajian Sebelumnya Makanya Rasul Itu Suka Puasa Senin Kamis Karena Seluruh Amalan Seorang Hamba Tiap Senin Tiap Kamis Dilaporkan Oleh Malaikat Kepada Allah Sepekan Dua Kali Ada Yang Setahun Sekali Ada Yang Sepekan Dua Kali Dan Ada Juga Amalan Itu Yang Setiap Hari Dilaporkan Dua Kali Oleh Malaikat Kepada Allah Subuh Dan Asar Malaikat Penjaga Subuh Akan Melaporkan Amalan Yang Dilakukan Seorang Hemba Sampai Asar Malaikat Penunggu Asar Yaitu Pada Saat Asar Akan Melaporkan Asar Sampai Subuh Begitu Seterusnya Terus Bergantian Setiap hari Ada Yang Setahun Sekali Syakban Ada Yang Sepakan Dua Kali Senin Kamis Ada Yang Sehari Dua Kali Subuh Dan Asar Mudah Mudah Amalan Kita Semua Diterima Oleh Baik Jadi Ini Materi Mohon maaf Ini Pelajaran Yang Nomor Dua Pelajaran Terakhir Masih Hadis Pertama Pelajaran Yang Terakhir Yang Ketiga Nah Ini Ini Biangnya Di sini Nomor Tiga Di Dalam Hadis Ini Kata Para Ulama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Menentukan Tanggal Berapa Pelaporan Amal Tersebut Nggak Nabi Tidak Bilang Amalan Itu Diangkat Misfu Syakban 15 Syakban Nggak Nggak Rasul Nggak Bilang Nabi Cuman Mengatakan Bulan Syakban Bulan Amal Diangkat Kepada Semesta Alam Rasul Tidak Menyebutkan Tanggal Tertentu Waktu Tertentu Nggak Maksudnya Apa Ustadz Kaitannya Dengan Kita Maka Tidak Boleh Kita Pilih Pilih Tanggal Di bulan Syakban Karena Berkeyakinan Tanggal Tersebut Memiliki Keistimewaan Harus Mendatangkan Dalil Sedangkan Dalilnya Umum Yang penting Syakban Tanggalnya Tidak Diketahui Oleh karena Itu Maka Melakukan Ibadah Tertentu Di bulan Syakban Khusus Hari Tertentu Tanggal Tertentu Di bulan Syakban Butuh Mendatangkan Dalil Jadi Berarti Kalau begitu Ustadz Sebulan Ngebleng Di bulan Syakban Itu ya terus Beribadah Tidak ada Tanggal Tanggal Tertentu Baik Sekarang Kita masuk Dalil Kedua Yang disenangi Nabi Yang dicintai Nabi Coba Ustadz Dibantu Dalil Kedua Sohetar Gip Water Jilidnya Tetap Jilid Dua Nomernya 1024 1024 1024 Ketemu Ustadz Dari mana Dari Aisyah Dari Aisyah Ayo dibaca Silahkan Darinya Aisyah Dia berkata Perhatikan ya Silahkan Rasulullah Terus berpuasa Sehingga kami Berkata Bahwa beliau Tidak berbuka Atau tidak pernah Tidak berpuasa Lanjut Lalu beliau Berbuka Sehingga kami Berkata Bahwa Beliau Tidak berpuasa Terus Aku tidak Melihat Rasulullah S.A.W. Berpuasa Satu bulan Penuh Sekalipun Lanjut Kecuali Terus Dan aku Tidak pernah Melihatnya Lebih banyak Dalam satu bulan Berpuasa Daripada Di bulan S.A.B. Nah Coba yang Poin 3C Poin 3C Nomernya tetap 1024 Poin C Silahkan Ustaz Bulan-bulan yang Paling Dicintai Rasulullah Silahkan Bulan yang Paling Disukai Oleh Rasulullah S.A.W. Untuk berpuasa Adalah Syakban Ya Adalah Syakban Itu bulan yang Paling disukai Paling dicintai Nabi Untuk Memperbanyak Puasa Yaitu Syakban Lanjut Kemudian Beliau Menyambungkan Dengan Ramadan Lalu bersambung Dengan Ramadan Masya Allah Ya Sekarang Pelajaran Pelajaran Apa yang Bisa kita Ambil Dari hadis ini Dua saja Dua pelajaran Satu Yang pertama ini Yang pertama ini Di dalam hadis ini Disebutkan Bulan Yang dicintai Oleh Rasulullah Adalah Syakban Untuk Memperbanyak Puasa Maka Kata para Alim ulama Ayo Kita Sukai Apa yang Nabi Sukai Ayo Kita Mencintai Apa yang Nabi Cintai Nabi Mencintai Syakban Nabi Menyukai Bulan Syakban Ayo Kita hidup Hidupkan Bulan Syakban Kenapa Rasul Mencintai Bulan Tersebut Ini yang pertama Jadi maaf Ini maaf Sebagai bentuk Konsekuensi Ketika Seseorang itu Mengucapkan Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Nabi Muhammad Itu Utusan Allah Salah satu Konsekuensinya Sukai Apa yang Disukai Nabi Cintai Apa yang Dicintai Nabi Itu Bentuk Konsekuensi Meyakini Rasul Utusan Allah Itu konsekuensinya Jadi kalau ada Seorang hamba Yang dibenci Rasul Malah Dilakoni Dilakukan Yang dicintai Nabi Malah Ditinggalkan Maaf Maaf Sahadatnya Tanda tanya besar Perlu dipertanyakan Sahadatnya Oleh karena itu Ayo kita cintai Apa yang Nabi cintai Yang nomor dua Nomor dua Nah Ini Menarik Ini Nomor dua Pak Bu Kata para Alim Ulama Memperbanyak Puasa Sunnah Di Bulan Syakban Itu Adalah Seperti Orang Yang Menunaikan Sholat Rawatib Sholat Sunnah Rawatib Ada Kobliya Ada Bakdia Begitu Lu maksudnya Apa Ustaz Maaf Bapak Ibu Panjenengan Kalau sholat Duhur Ada Kobliya Duhur Ada Bakdia Duhur Jelas Maka Shakban Itu mirip Seperti Sholat Sunnah Rawatib Shakban Berpuasa Sunnah Ramadan Puasa Wajib Sawal 6 hari Di bulan Sawal Ada Kobliya Ada Bakdia Tengah-tengahnya Ramadan Sebelum Ramadan Yaitu Memperbanyak Puasa Sunnah Di bulan Syakban Setelah Ramadan 6 hari Di bulan Syawal Loh Mirip Persis Sholat Sunnah Rawatib Kobliya Bakdia Baik Kita lanjutkan Bapak Ibu Sekalian Sekarang Dalil Dalil Nomor Tiga Dalil Nomor Tiga Dalil Yang saya Janjikan Tadi Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Nabi Menyukai Tetapi Kaitannya Dengan Keistimewaan Bulan Syakban Dalil Nomor Tiga Mari kita Dengarkan Silahkan Ustaz Minta Tolong Dibantu Sohetar Hib Water Hib Nomor 1024 Tadi sudah dibaca Tadi 1024 Yang poin A Diulang lagi Ustaz Dari Aisyah Yang poin A Yang dibaca tadi kan Poin C Sekarang yang poin A Nomornya sama 1024 Silahkan Dari Aisyah Rada Dia berkata Rasulullah Sallallahu Amin Terus berpuasa Sehingga kami Berkata Bahwa beliau Tidak berbuka Atau tidak Pernah Tidak berpuasa Terus Lalu Beliau Berbuka Sehingga kami Berkata Bahwa Beliau Tidak berpuasa Lanjut Aku Tidak melihat Rasulullah Sallallahu Amin Berpuasa Satu bulan Penuh Sekalipun Kecuali Kecuali Bulan Ramadan Kecuali Ramadan Ngebleng Sebulan penuh Lihat terus Kalau puasa sunnah Lanjut Dan aku Tidak pernah Melihatnya Lebih banyak Dalam satu bulan Berpuasa Daripada Di bulan Syakban Nah Puasa sunnah Maksudnya Kecuali di bulan Syakban Itu paling banyak Dalam hidupnya Rasul Sallallahu Assalam Sekarang Kita jelaskan Pelajaran Apa yang Terkandung Dalam Hadis ketiga Ini Ada tiga Pelajarannya Satu Di dalam Hadis ini Menunjukkan Kepada kita Ramadan Hukumnya Wajib Puasa Ramadan Hukumnya Wajib Bahkan Termasuk Rukun Islam Rukun Islam Ini satu Yang kedua Yang kedua Rasul Memperbanyak Puasa sunnah Di bulan Syakban Menunjukkan Keistimewaan Bulan Syakban Dibanding Bulan-bulan Yang lain Dibanding Sawal Dibanding Zulqodah Dibanding Zulhijjah Dibanding Muharram Safar Robiul Awal Robiul Akhir Jumatul Ula Jumatul Sani Rejab Rojab Syakban Masuk Ranking Teratas Makanya Nabi Memperbanyak Puasa sunnah Di bulan Syakban Kalau Tidak Tidak Mungkin Nabi Lakukan Berarti Keistimewaannya Lebih tinggi Daripada Bulan-bulan Lain Mudah-mudahan Kita dimudahkan Nanti oleh Allah Memperbanyak Puasa sunnah Di bulan Syakban Yang terakhir Pelajaran Nomor Tiga Ini penting Apa yang Nomor Tiga Memperbanyak Puasa sunnah Di bulan Syakban Sebagai Bentuk Melatih Diri kita Supaya Kita Tidak Kaget Ketika Terjadi Perubahan Spontan Yang ada Di bulan Ramadan Orang Kalau sudah Dibiasakan Syakban Puasa Misalnya Maaf Puasa Daud Sehari puasa Sehari tidak Sehari puasa Begitu Masuk Ramadan Tidak Kaget Sudah Sudah Terbiasa Tapi Banyak Orang Ketika Di bulan Syakban Karena Tidak Dibiasakan Puasa sunnah Masuk Ramadan Kaget Mahnya Kambu Mulai Yaitu Apa ini Kadang-kadang Mokel Sudah Habis Dua Piring Baru Ingat Astagfir Puasa Habis Dua Piring Kira-kira Diteruskan Puasanya Teruskan Rezeki Rezeki Tapi Habis Dua Piring Lupa Kan Tidak Dicatat Dosa Orang Lupa Sampai Sampai Ada Doa Rabbana Latu Akhidna Inna Sina Aw Akhtana Ya Allah Ya Rabb Jangan Engkau Hukum Kami Karena Lupa Kami Khilaf Kami Namanya Manusia Lupa Baik Kita lanjutkan Jadi Sebagai Bentuk Latihan Bapak Ibu Supaya Tidak Kaget Ketika Memasuki Bulan Ramadan Sekarang Dalil Terakhir Dalil Nomor Empat Ini Horor Ini Horor Dalil Keempat Bapak Ibu Apa Itu Ustaz Sohetar Kepuat Tarif Nomor 1026 1026 Horor Ini Merinding Kita Kalau Baca Hadis Ini Dari Muad Bin Jabal Radiyallahu An Ayo Silahkan Ustaz Dari Muad Bin Jabal Radiyallahu An Dari Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Bapak Ibu Harus Tahu Muad Bin Jabal Ini Radiyallahu Sohabat Nabi Satu-satunya Sohabat Nabi Yang Diotus Oleh Allah Ke Negeri Yaman Keluar Negeri Keluar Negeri Pak Bu Maaf Rasul itu Punya Sahabat Senior Abu Bakar Senior Umar Bin Khotab Senior Usman Bin Afan Senior Ali Bin Abid Talib Radiyallahu Anhum Ajmain Semuanya Senior Abu Senior Tapi Rasul Mengutus Muadz Ke negeri Yaman Untuk Mendakwai Ahlul Kitab Satu-satunya Didikannya Rasul Yang disuruh Berdakwak Ke luar negeri Cuman Muadz Untuk Berdakwak Ke luar negeri Bukan Umar Bukan Usman Yang Senior Hasil Didikan Rasul Berdakwalah Ke negeri Yaman Sehingga Sampai Sekarang Kita Lihat Yaman Masya Allah Islamnya Sampai Nabi Haja Mendoakan Allahumma Barik Lana Fishamina Allahumma Barik Lana Fiyamanina Wafishamina Ya Allah Berikan Berkah Kepada Negeri Yaman Dan Negeri Syam Kami Syam Syam itu Apa? Empat negara Syam itu Libanon Jordan Syria Palestine Itu Syam Itu Syam Yaman Disebut tersendiri Negeri Berkah Didoakan Barokah Itu ya Baik Kita lanjutkan Sedikit lagi Setelah itu Kita dengarkan Kumandang Adhan Isa Ayo Ustaz Yattali Allahu Ila Jami'i Khalqi Laylatan Nisfi Min Syaban Nah itu Silahkan Ustaz Allah Menengok Kepada Seluruh Makhluknya Ulang lagi Ustaz Allah Menengok Kepada Seluruh Makhluknya Itu maksudnya Allah Menampakkan Dirinya Kepada Seluruh Makhluknya Kapan Ustaz Pada Malam Nisfu Syaban Malam Nisfu Syaban Dan Bapak Ibu harus Tahu Kalau saya Lihat Kalender Nisfu Syaban itu 7 Maret 7 Maret Tahun ini 7 Maret Itu persis 15 Syaban Nisfu Artinya Separuh Syaban Bulan Syaban Pertengahan Syaban 15 Syaban 7 Maret Ulang lagi Ustaz Allah Menampakkan Dirinya Menengok Kepada Seluruh Makhluknya Silahkan Ustaz Allah Menampakkan Kepada Seluruh Makhluknya Pada Malam Nisfu Syaban Fayaqfiru Lijami'i Khalqihi Illa Limushrikin Aum Mushahinin Silahkan Maka Dia Mengampuni Semua Makhluknya Stop Pada Malam Nisfu Syaban Allah Turunkan Ampunan Semuanya Diampuni Kecuali Ustaz Kecuali Orang Mushrik Atau Orang Yang Memusuhi Orang Lain Baik Ada Dua Orang Yang Tidak Allah Turunkan Ampunan Satu Pelaku Serik Mushrik Yang Kedua Orang Yang Sedang Bersengketa Berselisih Dengan Saudaranya Bermusuhan Satuluran Ribut Gara Gara Warisan Gara Gara Usaha Yang Tidak Transparan Ribut Dengan Keluarga Ribut Dengan Yaitu Karib Kerabat Maka Pada Saat Itu Allah Tidak Turunkan Ampunan Terus Pelajarannya Apa Dalam Hadis Ini Akan Kami Sampaikan Setelah Kumandang Adhan Isya' Baik Setelah Itu Nanti Kita Akan Tambahkan Keterangan Para Ulama Terkait Puasa Sunnah Di Bulan Syaban Wallahualam Wabissawat Salam Salam Nabi Nawala Alayhi Wasallam Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atau orang yang memusuhi orang lain. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ada empat. Satu, di dalam hadis ini menunjukkan tentang fazilah. Ini adalah keutamaan yang cukup besar tentang nisbu syakban, pertengahan syakban. Besar sekali keutamanya. Malam nisbu syakban, malam pertengahan bulan syakban. Besar. Apa itu keutamanya? Tadi bapak ibu kan sudah dengar. Allah menampakkan, menengok hambanya. Mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Ini berarti keutamanya besar. Yang kedua, pelajarannya. Di dalam hadis ini, Nah ini, perlu diperhatikan ini. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak memberikan anjuran. Tidak mengajarkan. Untuk menghidupkan malam nisbu syakban dengan amalan-amalan tertentu. Tidak pernah diajarkan oleh nabi. Seperti sholat, malam nisbu syakban, puasa khusus nisbu syakban. Tidak ada. Termasuk membaca, maaf ya, maaf ini. Maaf, beribu maaf. Harus saya sampaikan. Membaca surat yasin tiga kali. Itu tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Termasuk membaca doa nisbu syakban. Itu tidak ada. Termasuk meyakini, Malam nisbu syakban itu adalah malam penetapan takdir. Maka ini sholah. Malam penetapan takdir itu Laylatul Qadir. Laylatul Qadiri. Khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu. Malaikaturun. Waruhu fiha Jibril turun. Karena Malaikat Jibril itu punya tiga nama. Yang satu, Ruh. Yang kedua, Ruhul Kudus. Yang ketiga, Ruhul Amin. Namanya Malaikat Jibril. Itu ada tiga dalam Al-Quran. Sedangkan di surat Al-Qadar, Allah memakai nama Jibril dengan Ruh. Tanazzalul Malaikatu waruhu fiha. Biidni robihi minkuli amr. Untuk menulis semua urusan. Sampai setahun depan. Makanya saya kan pernah menjelaskan. Bagi ibu-ibu terutama ya. Yang ikuti kajian saya. Di Mesid Ki Agenggribik. Itu kan materinya tentang pembatal amal. Ya. Mubetilatul amal. Perusak pembatal amal. Salah satunya mengingkari takdir. Lalu waktu itu saya jelaskan. Kalau gak salah materi awal bulan yang lalu. Atau bulan yang lalu. Takdir dibagi empat. Ada takdir azali. Takdir umri. Takdir sanawi. Takdir yaumi. Takdir azali. Takdir yang Allah tetapkan. Lima puluh ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama kali Allah menciptakan kolam pena. Setelah pena tercipta. Allah perintahkan kepada pena. Untuk menulis semua urusan. Sampai kiamat. Besok kita ngapain. Sudah tertulis. Dan takdir azali ini. Ada di laukul makfud. Gak bisa berubah ini. Gak bisa berubah. Namanya takdir azali. Laukul makfud. Nah yang kedua. Yaitu takdir umri. Takdir yang Allah tetapkan. Ketika sang jabang bayi ada dalam kandungan. Usia kandungan 120 hari. Empat bulan. Disitulah Allah tetapkan. Rizkinya. Ajalnya. Hidupnya bahagia. Atau sengsara. Semuanya ditulis. Itu umri. Yang nomor tiga. Takdir sanawi. Ya ini. Tahunan. Setiap tahun ditulis. Pada saat kapan? Laylatul Qadar. Laylatul Qadar itu kapan? Sepuluh hari terakhir. Bulan Ramadan. Malam-malam ganjil terutama. Itulah penetapan takdir sampai tahun berikutnya. Bagaimana rumah tangganya orang ini berlangsung terus atau cerai. Anaknya bagaimana. Usahanya sampai tahun depan. Ajalnya sampai tahun depan atau tidak. Jadi itu ditulis. Layang nomor empat. Takdir yaumi. Harian. Itu ada di surat. Ar-Rahman. Ayat 29. Allah sebutkan. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Ar-Rahman ayat 29. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Memangnya apa sibuknya Allah? Allah menerima doa seorang hamba. Mengabulkan doa seorang hamba. Menyelamatkan anak-anak kecil dari musibah. Dan seterusnya. Setiap hari. Lihat terus takdir itu bisa berubah. Bisa. Yang berubah itu yang mana? Nomor dua. Nomor tiga. Dan nomor empat. Takdir umri. Yang ada kandungan. Takdir tahunan. Takdir harian. Dan perubahan itu semuanya tercantum di azali. Jadi yang diazali itu penetapannya. Sa perubahannya. Tertulis. Gak bisa berubah ini azali. Nah itu. Maka harus kita imani. Karena ini adalah perbuatan Allah. Dan tidak ada takdir buruk. Buruk itu kacamata manusia. Buruk itu menurut penilaian manusia. Semua yang Allah takdirkan baik untuk hambanya. Jadi jangan suudhun kepada Allah. Semuanya baik. Boleh jadi kata Allah. Dalam surat Al-Baqarah. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu. Tetapi sesuatu itu baik untuk dirimu. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu. Tapi sesuatu itu gak baik untukmu. Al-Baqarah 216. Jadi tidak ada takdir buruk. Buruk itu versi kita. Semua yang Allah tetapkan baik. Yang buruk-buruk. Mati. Bunuh diri. Cerai. Itu kan buruk-buruk. Kembalikan kepada diri kita. Jangan dikembalikan kepada Allah. Itu ayatnya ada itu. Anissa ayat 79. Semua yang jelek-jelek. Kembalikan kepada dirimu. Anissa 79. Semua yang baik. Katakan itu dari Allah. Itu mestinya. Iya. Jangan kemudian ada orang melakukan zina. Kita tegur. Mas. Itu kan dosa. Zina. Dosa besar. Nah ya apa Ustaz. Mungkin ini sudah ditakdir sama Allah. Lu. Ya enggak lah. Masa melakukan masyiat. Ya. Nah ya apa Ustaz. Hidup saya ini Ustaz. Saya ini kawin cerai. Kawin cerai. Mas mungkin ini ditakdir ya Ustaz. Oh enggak. Kenapa Anda lebih memilih. yaitu perceraian. Kenapa Anda tidak bertahan. Lu. Berarti kalau gitu kita ini tidak dipaksa. Enggak lah. Kan surat Al-Kafi ada. Faman sya'afal yu'min. Waman sya'afal yakfur. Siapa yang mau jadi beriman. Enggak. Yang mau jadi kafir. Enggak. Mau masuk surga. Silahkan. Mau masuk neraka. Enggak. Berarti kita tidak dipaksa. Jangan salahkan Allah. Allah tidak maksa. Allah sudah berikan dua jalan. Kenapa aku ambil yang jelek. Salahmu sendiri. Yang buruk-buruk. Salahkan diri kita. Jangan dikembalikan kepada Allah. Yang baik-baik. Rumah tangga harmonis. Minallah. Punya anak hafal Quran semua. Karena Allah Ustaz. Hidup saya enak. Fine-fine saja. Pekerjaan lancar. Allah Ustaz. Yang baik-baik. Sampaikan kepada Allah. Yang buruk-buruk. Salahkan diri kita. Faham sampai disini. Jadi ini susaban bukan malam. Penetapan takdir. Bapak Ibu. Malam penetapan takdir itu. Laylatul Qadar. Yaitu takdir sanawi. Tahunan. Jadi tidak ada amalan khusus. Hatam Quran. Khotaman Quran. Tidak ada ini. Ketika malam nisu. Sabah. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Terus yang ketiga. Dalam hadis ini menunjukkan tercelanya perbuatan sirik. Dan memusuhi atau bermusuhan dengan saudara kita. Tidak boleh. Tercelah. Sirik. Merupakan kedoliman yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Tidak lain adalah sirik. Baik. Terus yang nomor empat terakhir. Yaitu dari dalil nomor empat ini. Pelajaran keempat adalah. Perbaharui taubat. Perbaharui taubat. Ya. Kemarin saya ditanya. Ustadz. Ini kan Allah tidak mengampuni orang-orang yang bermusuhan. Iya. Pada malam nisu. Iya. Makanya Ustadz. Banyak orang zaman sekarang. Kalau mau masuk Ramadan. Suka minta maaf. Maaf. Minta maaf. Mumpung belum ketemu Ramadan. Apa betul itu Ustadz? Bermaaf. Maafan. Minta maaf. Sebelum ketemu Ramadan. Pak Bu. Yang namanya minta maaf. Tidak harus di bulan Sabban. Kapanpun. Kalau kita punya salah. Kita minta maaf. Atau memaafkan orang lain. Karena itu yang lebih mulia. Tidak harus sebelum Ramadan. Ya. Mumpung belum Ramadan ya. Ayo kita bersihkan. Tidak ya. Jadi. Perbaharui taubat itu. Tidak harus juga di bulan Sabban. Terus. Perbaharui taubat. Sehingga masuk Ramadan. Kita tidak memiliki. Sangkut paut. Dengan orang. Termasuk harta orang yang kita pakai. Kembalikan semua. Kalau tidak ini pengaruh Ramadan ya. Pengaruh. Makanya saya punya judul kajian. Kalau bulan Ramadan sering saya sampaikan. Tapi di Surabaya. Tanda-tanda gagal Ramadan. Mungkin di Youtube sudah ada. Tanda-tanda gagal Ramadan. Salah satunya ini. Dia masih punya dosa dengan orang lain. Barang orang yang dia pakai. Atau mungkin dia mengambil hak orang lain. Maka dalam hal ini selesaikan. Segera. Jadi ketika masuk bulan Ramadan. Yaitu kita bisa beribadah dengan khusyuk. Bapak Ibu. Sekarang kita masuk penutup. Fikih-fikih terkait puasa sunnah di bulan Sabban. Cuma empat saja kok Bapak Ibu. Saya tambahkan sedikit. Cuma empat saja. Fikih terkait puasa sunnah di bulan Sabban. Apa itu? Satu. Tidak boleh puasa tiap hari ngebleng di bulan Sabban. Tidak boleh. Tidak boleh. Tiap hari puasa sunnah. Tidak boleh. Lihat terus gimana? Perbanyaklah puasa-puasa sunnah yang Nabi ajarkan. Senen Kamis. Ayamulbitnya ditingkatkan. Puasa Dawud. Wah ini banyak ini. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ustaz kalau pas hari Senin. Puasa Dawud. Tak niatkan dobel sama Senin Kamis. Boleh? Boleh. Meskipun nanti hari Kamisnya tidak kena puasa. Tidak apa-apa. Kan tidak satu paket Senin Kamis. Ini kebiasaan ikut paketan soalnya. Jadi kalau puasa Senin Kamis. Senin sama Kamisnya harus. Enggak. Senin tak, enggak apa-apa. Kamis tak, enggak apa-apa. Boleh. Senin Kamis dua-duanya itu jauh lebih afdal. Nomor dua. Jadi enggak boleh puasa tiap hari. Di bulan Sabat. Nomor dua. Sebagian ulama madhab syafi'i. Syafi'i. Yang konon katanya di negeri kita ini. Mayoritas madhabnya syafi'i. Sebagian ulama madhab syafi'i mengatakan makruh. Bahkan haram berpuasa setelah lewat tanggal 15 sahabat. Haram. Menurut madhab syafi'i. Kenapa? Karena mereka punya dalil. Dalilnya adalah hadis Abu Dawud. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Hadis Abu Dawud. Nomornya 2337. 2337. Dari Abu Hurairah. Saya baca ya. Nabi SAW bersabda. Idantasoh. Idantasofa. Syakbanu. Falatasumu. Apabila telah berlalu setengah dari bulan Sabat. Maka janganlah kalian puasa. Tangan. Menurut madhab syafi'i. Makruh. Dibenci. Bahkan haram. Tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu ya? Tiba-tiba ya? Mak berdundu itu loh. Itu ya. Ujuk-ujuk. Satu. Sakban. Sampai 15 sakban. Tidak puasa. Tiba-tiba dia kepingin puasa. Setelah tanggal 15 sakban. Puasa. Tidak boleh. Menurut madhab syafi'i. Tapi mari kita lihat yang nomor tiga. Mayoritas ulama. Jumhur ulama. Mereka mengatakan boleh. Sekalipun dilakukan setelah 15 sakban. Dengan catatan. Orang itu sudah terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Jadi dari awal itu puasa. Dari awal. Puasa. Senin kemis. Senin kemis. Nyambung setelah 15 sakban. Senin kemis. Senin kemis. Begitu. Boleh. Yang seperti ini. Seperti itu. Sebab. Katanya jumur ulama. Kalau setelah 15 sakban. Itu tidak boleh puasa sunnah. Lalu apa manfaatnya. Hadis-hadis yang kita baca tadi. Yang katanya Aisa. Katanya Usama bin Zed. Aku tidak pernah melihat. Nabi berpuasa sunnah di bulan. Yang paling banyak. Kecuali sakban. Lah kalau cuma dibatasi 15 awal. Apa manfaatnya disitu. Ini menunjukkan. Tidak apa-apa. Sekalipun sudah lewat. 15 sakban. Bagi orang yang sudah terbiasa. Puasa sunnah. Biasa Senin kemis. Ternyata baru bisa dilakukan. Setelah 15 sakban. Tidak apa-apa. Boleh. Ini jumur ulama. Bahkan katanya jumur ulama. Hadis yang dipakai oleh Madhul Shafi'i. Abu Dawud 2337 tadi. Menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad. Doif. Jangan puasa setelah 15 sakban. Doif. Menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Syaih Muhammad Nasiruddin. Al-Albani rahimahullah. Disohikan. Dalam kitab. Sohi Sunan Abu Dawud 2337. Menurut Syaih Albani. Sohi. Imam Ahmad mengatakan. Sanabnya cacat. Doif. Sehingga terus. Yang paling rojih. Yang mana Ustaz? Yang paling kuat. Yaitu pendapat. Mayoritas ulama. Wallahu'alam. Mabisawab. Gak apa-apa. Setelah 15 sakban. Kita lanjutkan. Nomor 4 terakhir. Tidak boleh berpuasa. Satu atau dua hari. Sebelum Ramadan. Akhir sakban. Puasa satu hari. Atau dua hari. Sebelum masuk Ramadan. Sebagai bentuk syak. Kehati-hatian. Ketakutan. Jangan-jangan. Sudah masuk Ramadan. Misalnya nih. Misalnya. Misalnya. Hari ini hari Sabtu. Hari Senin. Hari Senin. Itu menurut kalender. Satu Ramadan. Dia khawatir. Nanti pas jangan-jangan Ramadan. Itu besok. Ahad. Wes. Daripada nanti saya di akhirat punya utang. Besok saya tak puasa. Jadi nanti kalau misalnya itu gak masuk Ramadan. Ya us puasa sunnah. Tetapi kalau misalnya itu masuk. Saya gak punya utang. Lah ini namanya puasa ragu-ragu. Syak. Ini yang gak boleh. Gak boleh. Kecuali-kecuali. Dia sudah terbiasa. Contoh. 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 Misalnya ini. Terbiasa puasa Daud. Senin puasa. Selasa tidak. Rebu puasa. Kemis tidak. Jumat puasa. Sabtu tidak. Ahad puasa. Senin Ramadan. Pas. Gak apa-apa. Karena puasa yang disariatkan. Puasa Daud. Gak apa-apa. Ini yang gak boleh itu tiba-tiba. Karena kehati-hatian. Mendahului sehari. Sebelum Ramadan. Karena khawatir. Ramadan datang lebih awal. Wallahualam mabisawab. Jadi Bapak Ibu sekalian. Inilah. Empat fikir terkait puasa sunnah. Di bulan Syaban. Tuntas materi kita. Insya Allah. Kita akan lanjutkan. Pada kesempatan-kesempatan. Yang akan datang. Sampai disini. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah ini. Sebentar. Tadi sempat ngintip saya. Ustadz. Mohon maaf. Saya ikut hadir. Pada kajian Ustadz. Nah. Mungkin online. Mungkin ya. Online. Online mungkin ini. Maaf di luar tema. Jika kita mengirimkan chat. Chat. Atau WA. Diawali dengan. Bismillah. Atau Assalamualaikum. Jawabannya Bapak Ibu. Kata para alim ulama. Chat. Chat. Itu identik percakapan. Percakapan. Dialog. Chat itu. WA. Kita tanya dijawab. Kita tanya dijawab. Chat. Percakapan. Tetapi kalau email. Itu identik surat. Surat itu identik email. Maka. Rumusnya. Diingat-ingat. Rumusnya. Nabi itu kalau memulai percakapan. Itu diawali salam. Assalamualaikum. Sedangkan kalau menulis surat. Sebagaimana Nabi berkirim surat. Ke Heraklius. Raja Heraklius. Itu. Bismillah. Termasuk Nabi Sulaiman. Di dalam surat. An-Namal. Kirim surat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat. Berarti kalau email. Bismillah. Bukan Assalamualaikum. Surat. Surat. Surat menyurat. Tetapi kalau disitu. Assalamualaikum. Piyek kabari. Dijawab. Waalaikum. Apa ini? Alhamdulillah. Berarti dialog. Sedangkan kalau dialog. Berarti percakapan. Percakapan. Diawali. Assalamualaikum. Ya ditulis kalau gitu. Ya tulislah. Loh Ustaz. Enggak susah kok. Gampang. Sekarang ada stiker. Assalamualaikum kok. Kirim surat. Lesai. Jangan disingkat. Askum. Rebob. Heran saya. Ada gak? Askum. Rebob. WRWB itu. Jangan-jangan disingkat. Tulis. Assalamualaikum. Terus kita Ustaz. Kita jawab Waalaikum Salam. Tidak harus ditulis. Meskipun lisan boleh. Kita baca salam. Waalaikum Salam. Warahmatullahi. Oh tanya kabar. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Meskipun gak ditulis. Waalaikum Salam. Ngelisan gak apa-apa. Boleh. Diinget-inget rumusnya ya. Kalau dialog itu salam. Tapi kalau surat. Bismillah. Basmala atau tasmiah. Kalau basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiah. Bismillah. Wallahualam. Wabisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kajian kita kurang nyaman. Karena suara saya mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistiqamahan oleh Allah. Untuk bisa mengoptimalkan ibadah. Di bulan Syakban yang sesaat lagi akan menyapa kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.